Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Pulau Sumatera sebagai penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia Ternyata penuh dengan penyelundupan solar subsidi dan tambang ilegal Ratusan ribu barel per hari yang dihasilkan tambang di Sumatera Sayangnya minyak-minyak mentah hasil olahan pertambangan ilegal Diduga berbuara ke kapal-kapal dengan modus transaksi di sungai pada malam hari Empat buah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak non-subsidi ini Tertangkap tangan oleh Direkturat Kriminal Khusus Poldat Jambi Saat sedang transaksi menyalurkan solar ilegal ke sebuah kapal jenis tagbot Peristiwa ini terjadi di sungai Batanghari Di kawasan pelabuhan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara Jambi Pada pertengahan April lalu Masing-masing truk diduga telah menyalurkan 5 ton solar ilegal ke kapal tagbot Di situ dengan jelas kita temukan langsung tertangkap tangan Bahwa ada aktivitas kegiatan pendistribusian penyaluran Transfer minyak solar ilegal ini ke dalam kapal tagbot Pada hari Minggu tanggal 17 April kemarin Kita mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Penyaluran solar kita duga solar ilegal Solar industri Ditransfer dari kendaraan ke atas kapal Transaksi solar ilegal ini rupanya melibatkan sebuah perusahaan transportasi Bernama PT BMS dan sebuah kapal tagbot Kemarin posisi tempat merasa mengisi solar ilegal itu Pak? Nah disini kita lihat ada tiga lubang Nah dibawah sini ini tempat tanki bahan bakarnya disini Nah minyak itu ditransfer dari luar dari mobil Mobil tanki kemudian dimasukin dalam sini Oke Jadi minyak ini dibawah ini tanki semua nih Ini tanki disini Jadi total ada berapa ton yang sudah masuk disini? Total semua ada 25 ton sudah masuk 25 ton? Ya sementara 25 ton lagi masih di darat Oke oke Kita duga bahwa kegiatan penggunaan minyak ini Sudah sering dan sudah biasa dilakukan oleh para Nakoda kapal, ABK kapal Karena memang dari selisih harga kan Ada murah dibandingkan dengan minyak-minyak industri Tim telusur ikut melihat dari dekat isi lambung kapal tempat penyimpanan solar Antara 1 sampai 2 jam Informasinya harganya berapa kemarin? Harga beli? Harga beli dari kapal ini dari pengakuan pemilik transportir itu 9 ribu Dari penangkapan ini Polisi menyita 4 kendaraan truk tanki 1 kapal takbut dan 7 pelaku Beberapa orang kita amankan Kemudian kendaraan mobil truk yang mengangkut solar tersebut kita amankan juga Kemudian kapal takbut yang menadah menerima hasil solar ilegal ini Dan ini kita amankan juga Dalam operasinya modus perusahaan transportasi solar ilegal adalah dengan menggunakan mobil resmi pengangkut BBM Menggunakan kendaraan angkutan, kamuflasi, mobil tanki yang seakan-akan itu mobil tanki angkutan resmi, angkutan minyak industri Padahal di dalamnya itu terdapat minyak ilegal 5 ton solar subsidi bukanlah jumlah yang sedikit Dari hasil pemeriksaan kepolisian Diketahui puluhan ton solar ilegal tersebut berasal dari sebuah gudang penimbunan solar di wilayah Provinsi Jambi Kami pun menelusuri gudang tersebut Yang pada umumnya itu digunakan untuk mengangkutan kapal Beliknya kita Rp9.000an, harga jual kita Rp10.000an Bulan-bulan terakhir ini kita rata-rata hanya jual untuk kapal aja Jadi pada sebuah kendaraan itu dia modif menambah kapal solar tanki Dengan harga satu menjadi dua, dia juga memperbesar kuotanya Untuk memutus rantai pasokan solar ilegal Polisi kemudian mendatangi sebuah gudang solar di kelurahan Seijinjang Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Namun saat kepolisian tiba di lokasi, tak ada satupun pekerja Diduga informasi kedatangan polisi untuk menggeledah gudang ini Sepertinya telah menyebar ke pelaku Di gudang berlapis seng ini Diduga adalah lokasi penimbunan dan pengoplosan solar ilegal Saat melakukan pemeriksaan Polisi menemukan beberapa alat bukti Seperti toren dan tangki minyak yang diduga digunakan untuk menimbun solar Serta beberapa alat pompa dan ribuan liter solar yang belum sempat terjual Warga yang kami temui di lapangan mengaku tak tahu banyak mengenai praktek ilegal di gudang ini Lalu, kemana saja mereka menjual solar ilegal? Kita sedang menyeldiki dan kita mengawasi ketat terhadap penyalgunaan ini Ke arah-arah kegiatan industri, pertambangan maupun perkebunan Tapi yang paling banyak, yang pada umumnya itu digunakan untuk angkutan kapal takbut ini Ya, karena informasi kami dapat dari hasil interakasi itu jenis mesin kapal takbut ini agak bandel Sehingga minyak-minyak campuran ini bisa digunakan Tim sempat mewancarai Direktur Perusahaan Transportasi PT BMS Untuk mengetahui bagaimana bisnis proses jaringan solar ilegal ini beroperasi Sembornya dari gudang-gudang Harga belinya kita 9 ribuan Harga jual kita 10 ribuan Bulan-bulan terakhir ini, kita rata-rata hanya jual untuk kapal saja Kalau untuk liter, itu kita tidak bisa pastikan Itu tergantung PO yang datang Rata-rata 10-20 ton, tapi kadang lebih Namanya kapal ini, kadang kita bisa seminggu sekali, kadang dua minggu sekali Untuk yang rutin sih, yang bisa kita pastikan sebulan minimal dua kali isi Cuma ke pelabuhan saja kapal Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi Namun Direktur PT BMS ini berdali Jika aksinya tidak merugikan negara sedikitpun Ini khusus diperuntukkan khusus untuk industri Bukan untuk masyarakat Negara tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan Kita khusus ke industri semua Dulu saya pernah masukkan ke tambang, batubara Kita bisa dapat untung sekitar 10 jutaan Kan tidak banyak untungnya bang, tipis Cuman muter deh bang Kalau omset penjualan itu bisa sampai 200 jutaan Itu kan modal Jadi kalau kira untungnya kan tidak sampai 10% Kalau mau berangkat tinggal di telepon Tapi kondisi mobil sudah standby, sudah siap semua Biasanya ada ke tambang, kadang ke bankir pelabuhan Jadi abang ini supir karyawan atau memang lepas? Supir lepas lah Ya kalau ke kapal 500 500 apa? 200 ribu Terus kalau ke pertambangan? 1, 2 Kepolisian pun mengganjar perbuatan para pelaku dan pembeli Dengan ancaman pidana dan denda hingga 60 miliar rupiah Kita konstruikan pasal yaitu Undang-Undang Bigas Nomor 22 tahun 2001 Dengan pasal yang dikenakan terhadap direktur dan supir truk ini Kita kenakan pasal 54 Junto 5556 KUHP Itu ancaman hukumannya 6 tahun dengan denda 60 miliar Kemudian untuk kapal, takbud yang pembeli ini Kita kenakan pasal 480 Junto 55 KUHP Yang pada umumnya itu digunakan untuk nangkutan kapal Beli kita 9 ribuan, harga jual kita 10 ribuan Bulan-bulan terakhir ini Kita rata-rata hanya jual untuk kapal aja Jadi pada sebuah kendaraan itu Dia modif, menambah, menambah kapal sasetengi Dengan harga 1 menjadi 2 Dia juga memperbesar kuotanya Solar ilegal yang dijual oleh perusahaan transportasi PT BMS ke kapal takbud Diketahui adalah solar campuran Solar ini bersumber dari solar hasil penambangan minyak ilegal Yang dicampur dengan solar subsidi produksi Pertamina Lalu bagaimana solar bersubsidi bisa masuk ke gudang penimbunan solar ilegal ini? Satu bulan lalu sebuah gudang penimbunan BBM bersubsidi Diamankan Polres Bungo di depan SPBU Paltiga Muara Bungo Cambi saat sedang beroperasi Di gudang ini, Satgas BBM Kabupaten Bungo mendapati beberapa drum besar Dan puluhan berigen berisi BBM bersubsidi jenis solar dan pertelai Saat akan diamankan, pemilik rumah berkelit dan menolak untuk diperiksa Dari gudang seperti inilah diduga solar bersubsidi disalahgunakan dan dicual kembali ke industri Polisi kemudian menyegel rumah ini dan mengamankan beberapa barang putih Seperti drum, jenset, dan ratusan liter BBM subsidi Dia diniagakan kembali melalui para pengecer-pengecer pinggir jalan Dengan harga yang di atas harga subsidi Rata-rata itu bisa Rp12.000 ke atas Kemudian yang kedua adalah diduga dikumpulkan oleh biaya tertentu Yang akan digunakan untuk kepentingan industri atau tambang Atau diduga untuk suplai ke niaga transportasi laut yang membutuhkan kapasitas besar Kembali menjual kepada para pengepul Ini satu liter dihargai Rp7.500-8.000 Lalu bagaimana cara mereka bisa mendapatkan solar bersubsidi sebanyak ini? Saat Polres Bungo melakukan razia BBM subsidi di sebuah SPBU Sebuah mobil bak terbuka tiba-tiba ditinggal kabur sang pemilik Mobil ini ditinggalkan pemiliknya saat sedang mengisi bahan bakar solar Pemilik kendaraan diduga ketakutan karena membeli solar subsidi untuk dijual kembali Saat dicek benar saja tanki mobil ini sudah dimodifikasi Ada yang dia langsung ambil dari SPBU Dengan bekerja sama dengan SPBU Ada juga yang menggunakan metode langsir Ini yang metode langsir ini sekarang paling banyak Dengan modus superandi, tanki modifikasi, kemudian kendaraan roda 6 yang kapasitas tankinya besar Seperti apa modus kendaraan yang kerap digunakan pembeli solar subsidi untuk dijual kembali? AKBP Guntur Saputro menjelaskan kepada kami Jadi pada sebuah kendaraan itu dia modif menambah kapasitas tanki yang harusnya 1 menjadi 2 Kemudian dia juga melebarkan ataupun memperbesar kuotanya Dan tanki-tanki ini hanya digunakan untuk menampung solar Masih pengisian di SPBU Untuk operasional kendaraan Untuk operasional kendaraan dia memasang lagi 1 ciri gen kecil merah Dari depan Ini untuk mengisi Kalau terjadi kekosongan Dia paling isi cuma 10-12 liter Oh buat operasionalnya Itu hanya untuk operasional dari SPBU ke SPBU yang lain Kemudian dia akan keluar lagi dari SPBU Kemudian menuju ke tempat penimbunan atau penampungan sementara Untuk diuras ataupun dipindahkan Peristiwa kelangkaan solar yang terjadi di pasaran Sesungguhnya terjadi karena adanya penimbunan akibat permintaan yang tinggi Terhadap BBM bersubsidi dari industri Gunakanlah minyak yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Jangan kita menggunakan minyak-minyak ilegal Gunakanlah minyak sesuai peruntukannya Pemerintah sudah menetapkan solar subsidi digunakan untuk kebutuhan masyarakat Bukan disalahgunakan untuk kebutuhan industri Namun perbandingan harga antara solar subsidi dan non-subsidi Jadi celah pelaku usaha nakal untuk merahup keuntungan Entah sadar atau tidak Namun gurita mafia solar subsidi ini Sudah mencengkram daerah penghasil minyak mentah di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!